What's up boys? Nah berhubung Lenovo baru aja launching laptop terbaru mereka yaitu Ideapad Gaming L340 kita tertarik untuk nge-review adiknya nih si Ideapad L340 yang harganya cuma 7 jutaan Perasaran? Nah boys, kenapa laptop ini harganya bisa cuma 7 jutaan? Karena laptop ini namanya adalah Ideapad L340 bukan Ideapad Gaming L340 karena memang laptop ini merupakan laptop multimedia tidak sama seperti Ideapad Gaming L340 yang baru launching kemarin itu Si Ideapad L340 ini dilengkapi oleh Ryzen 5 3500U dan Vega 8 ada RAM sebesar 4GB dan 1TB HDD juga disini Apakah laptop ini worth it di harga 7 juta? Nah untuk yang pertama kita mau bahas soal port-portnya dulu karena disini menurut kita portnya itu lumayan unik karena masih menyediakan optical drive dimana di tahun 2019 ini ini merupakan suatu hal yang lumayan unik bisa jadi bantu kalian dalam memilih laptop nih mau pilih yang ada apa nggak ada namun laptop ini tidak menyediakan micro SD slot atau memory card slot sama sekali jadi kalau misalnya kalian mikir mau pakai laptop ini buat jadi content creator mungkin bakal perlu extension untuk displaynya disini kita punya display sebesar 15,6 inch panelnya panel TN dan ada matte finish yang bisa menjaga kita pas kita pakai outdoor biar lebih enak lah melihatnya namun untuk kualitas displaynya sendiri bisa tergolong entry level banget lah nggak ada yang bisa dipuji dari display ini mau dari warnanya, brightnessnya, semuanya meh namun untuk desain bezelnya bisa terbilang udah cukup oke karena udah ada effort dari Lenovo di harga segini bikin bezelnya nggak terlalu tebel jadi sampingnya udah cukup tipis biarpun nggak tipis banget dan di sisi atas displaynya ini ada yang unik karena di bagian webcamnya ini ada sebuah katup yang bisa kita geser ke kiri dan kanan buat membuka dan menutup si webcamnya ini sendiri jadi bisa lebih aman atau secure lah nggak takut display sama orang-orang di internet yang nggak jelas lalu masuk ke keyboardnya dimana disini keyboardnya berbeda dengan si Ideapad Gaming L340 karena disitu kita punya keyboard yang backlight dan disini belum ada backlightnya jadi nggak nyala dan untuk keyboardnya sendiri placementnya menurut saya bisa dibilang sangat buruk ya karena tiap kali saya pakai laptop ini buat ngetik tugas ataupun kerjaan pasti typo terus karena di keyboard ini placement enter yang besarnya dan juga shift sebelah kirinya itu termakan oleh dua key lainnya jadi kalau misalnya kita pencet enter biasa dengan kelingking kanan kita dan shift kiri dengan kelingking kiri kita pasti typo disini yang bikin saya mikir ah ini placement keyboardnya aneh banget deh nggak enak banget menurut saya disini sangat tidak recommended dan untuk feel dari keyboardnya sendiri bisa dibilang cukup biasa aja travel distance nya ya oke feel tactile nya nggak begitu terlalu membal jadi pas kita pencet agak-agak soft sedikit disini touch nya untuk touchpadnya sendiri disini belum ada yang spesial karena memang masih biasa banget untuk precision nya nggak ada masalah namun kiri dan kiri kanannya agak mendem jadi masih agak sedikit terasa ambigu dan untuk speakernya disini speaker laptop ini merupakan salah satu segmen yang bisa saya sedikit puji karena menurut saya disini speakernya udah cukup baik bisa kita lihat disini speakernya merupakan speaker side firing bukan bottom firing karena terletak di kiri dan kanan yang nembaknya ke kiri dan kanan juga oleh karena itu menurut saya disini speakernya lumayan lebih jelas lah untuk laptop harga 7 jutaan untuk build quality nya si IdeaPad L340 ini di harga 7 juta tergolong baik memang nggak baik banget nggak bagus banget cuman nggak jelek juga karena disini build nya semuanya materialnya masih pakai plastik dan cover depannya ini ada finish seperti brush metal begitu cuman disini layarnya mungkin tipis tapi ya memang untuk harga 7 jutaan bisa dimaklumi dan disini menurut saya looknya udah cukup enak cukup bagus dilihat dan ada logo Lenovo yang pakai kaca di kanan ini yang menurut saya sangat trendy dan modern di bagian dalemnya juga ada finish brush metal yang mirip dengan cover depannya jadi warnanya disini masih semuanya senada warna silver atau abu gelap seperti inilah untuk overall build quality nya udah cukup bagus kalau diangkat begini satu jari masih agak sedikit bending cuman titik kopongnya disini nggak terlalu berasa udah gitu uni hinge display nya disini juga berasa udah cukup premium karena pas dibuka tutup begini sama sekali nggak ada masalah mau kita buka dari samping atau dari tengah hinge nya disini nggak bergeming dan bodinya nggak ikutan ngangkat uni hinge nya yang tebal disini satu tengah ini pastinya bakal lebih tahan lama dibandingkan dual hinge yang kecil-kecil disamping dan yang terakhir untuk baterai nya si L340 ini pakai baterai sebesar 36Wh yang sebenarnya bisa dibilang tergolong cukup kecil ya untuk laptop sebesar 15 inch ini jatohnya untuk pemakaian standar standby timenya itu bisa cuman sekitar 2-3 jam nah sekarang kita penasaran nih soal performanya gimana sih si Ryzen 5 3500U dan Vega 8 nya ini sekarang kita cek benchmarking dan juga gaming test nya untuk benchmark nya pertama kita pakai Sendebench R15 OpenGL nya kita dapat 29,81 fps dan CPU nya di 645 cb lanjut ke benchmark valley kita dapat 7,9 fps dan skornya di 329 lalu untuk heaven dx11c kita dapat 8,9 fps dan skornya di 225 untuk gaming test nya disini kita mengetes pakai game online multiplayer contohnya seperti Dota 2 dan CSGO untuk permainan casual contohnya seperti di Dota 2 dengan settingan rata kiri experience bermain kita disini masih cukup baik namun untuk bermain game yang lebih kompetitif contohnya seperti CSGO settingan rata kiri ini terkadang pas kita nembak bisa terjadi fps drop yang membuat game kita itu agak kurang nyaman dimainkan nah dari segi performanya tadi kita udah lihat memang laptop ini kalau misalkan dibilang buat gaming itu ya nggak oke-oke banget bisa dikatakan memang laptop multimedia bukan laptop gaming cuman kalau misalkan kalian nih pengen nyari laptop katakan di budget 7 jutaan pengen laptop yang udah bisa sedikit light editing ataupun premiere laptop ini bisa menjadi opsi karena memang Ryzen 5 3500U di laptop ini sangat memuaskan skornya 645 cb cinebench nya itu sangat tinggi sekali nah jadi kalau misalkan kalian lagi melirik nih laptop yang buat dipakai buat editing laptop ini bisa menjadi opsi di harga 7 jutaan yang sangat baik sekali namun kalau misalkan kalian nyari laptop gaming di harga segini tentunya si ideapad L340 ini tidak kita sarankan bukan sebuah opsi yang baik masih banyak opsi di luar sana yang mungkin lebih baik di harga segini katakan yang udah pakai intel core i5 dan graphics card nvidia harusnya buat main game bisa mendapatkan experience yang jauh lebih seru dibanding pakai laptop yang ini gitu aja untuk review kita buat si ideapad L340 ini jangan lupa di like videonya di share ke temen-temen di subscribe channel kita dan follow IG kita at notboys.id join open chat kita disitu kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol dan komen dibawah bagaimana menurut kalian nih soal si lenovo ideapad L340 yang non gaming ini saya bola signing out